Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan nota atik jam channel di video kali ini saya akan coba membetulkan jam dinding ini ya ini mesinnya begini mesinnya model gini ya nah disini ada kerusakan apa pada jam dinding ini padahal ini kelihatannya normal setelah saya amati dan saya perhatikan tapi ada yang aneh pada jarum pendek dan jarum panjangnya sepintas jarum detiknya ini bergerak terus tapi jarum pendek sama panjang tidak bergerak sama sekali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bongkar ya untuk mengetahui underdill nya ya dan mungkin ada pergeseran underdill atau apanya kita copotin satu persatu ya untuk lihat detailnya selamat menikmati 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 kemudian ini ya ini untuk yang untuk melodi ya ini biasanya untuk kalau tepat jam-jamnya itu biasanya ini ya ini ya kemudian ini ya roda kedua roda untuk jarum panjang ya biasanya ini dan ini ini untuk melodi pas waktu bunyinya itu mungkin tadi ada kemacetan di jarum pendek sama panjang berarti di sekitar sini ya mungkin ada pergeseran atau debu yang menempel jadi jarum pendek sama panjang macet ya enggak jalan nanti kita buktikan ya apakah bisa bergerak ya jarumnya lalu kita tutup ya ini kita tes dulu ya kita pasang baterai apakah nanti roda magnet ini mau mau bergerak ya ternyata bergerak ya ini roda magnetnya berarti jam ini di mesin normal ya selanjutnya kita pasang ini ya diri roda selanjutnya ya ini pertama ini untuk jarum jarum detik ya ini dan ini roda pembagi roda pembagi lagi ya dan ini untuk on off ya sebelum kita tutup kita periksa ini dulu ya ini kita pasang dulu ini mengkait lagu ini ya kita pasang disini selanjutnya ini ya dua ya ada dua ya karena ini mudah lepas kita pasang ini ya pasang solasi ya ininya biar enggak lepas ya nanti waktu memasangnya biar enak kita siapkan solasi segini ini aja kecil tujuannya hanya untuk menahan aja ya nanti kita sudah kita pasang kita lepas lagi ya nah begini ya enggak lepas ya dia ini baru kita pasang ya nah begini ya kita lepas lagi solasinya gitu ya cara masangnya udah ya pakai lagi ya kita pasang jarumnya ya kita buktikan kalau jarum pendek sama jarum panjang mau bergerak ya ini kita pasang dulu jarumnya jangan diskip biar nanti tahu perubahannya ya atau bergesernya jarum pendek sama jarum panjang ya ini kita pasang jam 12 biasanya perubahannya baru kelihatan setelah 1 menit atau 2 menit ya kelihatan sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati YouTube kalo belanya tadi itu menikmati н menit ya Nah itu udah mulai nampak kelihatan perubahannya udah jarum panjang udah mulai geser sedikit ya kita coba dua menit aja ya kalau perubahannya lebih mencolok ya nah itu kelihatannya belum dua menit perubahan jarum panjang udah kelihatan ya nampak bergerak ya berarti jam ini normal ya tadi pemasangan pemasangan itu roda-roda gearnya berarti udah pas ya setelah sekiranya udah jarumnya udah bergerak ini kita setting loncengnya ya sekalian caranya ini aja ini putar ini putar ya sampai menunjukkan jam berapa nanti baru kita rubah rubah jamnya ya ini nanti kita copot lagi nanti jarumnya dengarkan ya loncengnya bunyi berapa jam 10 ya berarti kita rubah jarum pendek ini nanti saya kasih Nanti jam 10, jarum panjang ke jam 12 ya. Kita copot lagi. Ini. Karena tadi pas jam 10 ya loncengnya. Kita buktikan sekali lagi apakah jam, kita style jam 11 ya. Apakah sudah pas bentungnya jam 11 loncengnya. Kita putar. Terima kasih. Cocok ya jam 11. Demikian ya cara memperbaiki jarum pendek dan panjang yang macet ya. Pada jam dinding Seiko merek ini ya. Bassmaster Wing Tington ya. Ini jam dinding yang ada lonceng dan melodinya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu ya dengan video ini. Yang coba-coba membongkar jam dindingnya sendiri. Silakan bantu subscribe, like, komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!